Tribunur Desa Mandi Angin Kecematan Gumai Talang, Kebuatan Lahat, Kehilangan Sosok Guru Ngaji. Akibat hal itu dan lama tidak adanya margot masjid sejak dua tahun terakhir, desa ini, desa tersebut tidak lagi melakukan sholat karawi berjamaah di masjid yang ada di desa. Adapun saat bulan Ramadan tiba, masjid tergembok dan tidak ada aktivitas peribadatan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekanawartawan Sriwijaya Pos. Edi, Amin, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Adilah dapat kami sampaikan bahwa keberadaan masjid di desa samaan di Angin ini, Kebuatan Gumai Talang, Kebuatan Lahat, Kehubatan Satuan ini sebenarnya sudah lama menjadi isu khususnya di masyarakat desa sekembok terkait tidak adanya aktivitas keagaman, terutama sholat karawi pada saat bulan suku Ramadan. Hanya saja ini tidak kemudian menyebar ke masyarakat lainnya, dan baru saja terungkap saat ini bahwa ternyata di desa ini sudah hampir 2 tahun tidak menggelar aktivitas sholat karawi. Tentu ini sangat disayangkan oleh masyarakat secara luas, khususnya di Kabupaten Lahat. Dan kemudian informasi ini menyebar dan sangat disayangkan oleh masyarakat, sehingga menarik perhatian salah satunya anggota DPR atau Kabupaten Lahat yang secara langsung datang ke lokasi itu untuk memuktikan apakah informasi yang berkendus di dunia masyarakat itu benar adanya. Dan ternyata saat anggota DPR tersebut ke lokasi bersama wawak media, ternyata memang benar bahwa tidak ada aktivitas keagaman seperti sholat karawi di Masjid Desa Mandi Amin, Kesempatan Bumatahawang, Kabupaten Lahat. Dengan tidak adanya aktivitas tersebut, warga desa mengetahkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan seperti sholat karawi tidak dilaksanakan selama 2 tahun terakhir. Jadi seperti tidak ada lagi sosok, sosok agama yang akan menjadi pahitan atau menjadi pahitik saat memaksanakan sholat karawi dan juga masyarakat di desa setempat tersebut disibukkan dengan aktivitas aktivitas bekerja di peladang pertanian yang saat malam hari kebanyakan masih bermalam peladang pertanian desa dan pelayan tersebut sehingga saat malam berubah lokasi desa sepi dan kebanyakan kepala rumah tangga berada di sepun. Kemudian juga memang menurut kepala desa setempat diakunya kurangnya kesadaran atau minat masyarakat untuk menghidupkan aktivitas keagamaan di desa tersebut. Namun demikian dapat kami sampaikan adalah bahwa kejadian ini atau informasi ini sebenarnya sudah sampai ke PJ Bupati Lahat, Bapak Muntaman Farid, dan sudah pernah kami konfirmasi secara langsung bahwa saat ini aktivitas masjid sendiri sudah mulai kembali beraktivitas dan warga di desa setempat juga sudah melaksanakan sholat terawih. Menurut Ibu Pak Muntaman Farid, bahwa kondisi tersebut sebenarnya baru saja ditahui oleh pihaknya dan sangat memprihatinkan karena jadian tersebut bisa saja merusak terutamanya pendidikan anak-anak, terutama juga pengembangan agama Islam di desa tersebut. Demikian kami sampaikan dari perubahan aham sholat tersebut. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.